Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini Kita akan Coba bahas sedikit Tentang Dynamite Routing Atau Routing Dynamic Nanti kita bahas sedikit Nanti ada beberapa yang kita bahas Nanti kita coba Bahas secara umum dulu Baru nanti ada bab Selanjutnya yang nanti Bahas di Setiap Routing Protocol Oke Langsung Di sini secara umum Klasifikasi dari Routing Protocol Dynamic Routing Protocol Ada pun tujuan Tujuan kenapa kita harus Menggunakan Routing Protocol Dynamic Tujuannya adalah Yang pertama adalah Nanti untuk router-router kita Itu bisa secara otomatis Dia Menemukan remote-remote network Yang ada di jaringan yang Menggunakan Routing Protocol Dynamic Jadi maksudnya adalah Nanti secara otomatis Router-router ini Dia akan komunikasi Router satu dengan yang lainnya Ya akan komunikasi Kemudian saling bertukar informasi Remote Network Remote Network itu berarti adalah Network yang Posisinya itu Tidak directly connected dengan dirinya Atau adalah Network yang berada di jauh Ya Kemudian Dengan adanya Routing Dynamic Nanti Informasi Routing Update Ya itu bisa di Manajemen secara Dinamik lah Jadi nanti Ada perubahan Routing Ada perubahan Base Path Ada perubahan Gateway Dan seterusnya Nanti itu secara Otomatis dapat Di manajemen Oleh si Router sendiri Ya Kemudian Tujuan selanjutnya Adalah Bisa memilih Jalur terbaik Atau Base Path Base Path Terbaik Ke Sebuah Tujuan Network Jadi Anda mau Ke Network X Misalkan Ya itu Jalur terbaiknya Itu lewat mana Itu nanti Bisa ditentukan oleh Si Routing Protocol Ya Kemudian Juga untuk Menentukan Apakah Base Path Yang ada Saat ini Itu Ready atau Enggak Itu nanti Bisa juga Ditentukan oleh Routing Protocol Itu Oke Ini adalah Tujuan Kenapa Kita harus Menggunakan Routing Dynamic Kalau kita Menggunakan Routing Static Maka Di sana Campur tangan Administrator Campur tangan Dari Seorang Apa namanya Administrator Network Itu sangat Besar Jadi disini Nanti ketika Kita Nelapkan Routing Protokol Protokol Dynamik Maka Secara Otomatis Routing Tabel Itu akan Secara Otomatis Akan Dibangun oleh Si routernya Jadi Administrator tinggal Setup awal Kemudian Ketika ada Informasi Neklong Baru Dan seterusnya Nanti akan Di update Sendir oleh Si routernya Oke Klasifikasi dari Routing Protokol Jadi jenisnya Routing Protokol Jadi di Routing Dynamic Routing Dynamic Itu ada Dua Ada Klasifikasi Besar Dua Itu ada Interior Gateway Protokol IGP Atau Interior Gateway Protokol Itu Maksudnya Adalah Routing Protokol Yang Digunakan Jadi Interior Gateway Protokol Itu adalah Routing Protokol Yang Dia Digunakan Di Dalam As Number Yang Sama Jadi Dari Lingkungan As Number Yang Sama Jadi Interior Gateway Protokol Itu adalah Dia Digunakan Di Yang Bisa Dikatakan Dalam Satu Provider Ya Internal Provider Jadi Misalkan Telkom Untuk Komunikasi Antar Telkom Telkom Itu Ada Satu Instansi Satu Provider Dan Dia Mempunyai Satu As Number Ya Dia Untuk Komunikasi Antar Telkom Antar Apa Namanya Antar Internal Telkom Telkom Itu Menggunakan Interior Gateway Protokol Kemudian Yang Satunya Itu Nanti Ada Yang Namanya Exterior Ya Exterior Itu Adalah Routing Protokol Yang Digunakan Untuk Menghubungkan Untuk Komunikasi Antar Instansi Yang Berbeda Misalkan Dari Telkom Pengen Komunikasi Ke Idosa Dari Telkom Mau Komunikasi Ke Excel Dan Seterusnya Di Disini Karena Dia Sudah Beda Provider Beda Instansi Yang Dia Sudah Mempunyai As Number Sendiri Autonomous Number Jadi Biasanya Provider Provider Atau Instansi Yang Besar Besar Itu Biasanya Dia Sudah Register Sendiri Ke APNIC Kalau Di Asia Pacific Asia Pacific Dia Sudah Register Ke APNIC Dia Mendapat Yang Namanya As Number Autonomous Number Yang Dia Nanti Membawai Beberapa Network Public Nanti Untuk Komunikasi Antar Provider Atau Antar Instansi Yang Berbeda Itu Harus Menggunakan Exterior Gateway Protocol Jadi Pakainya Ini Nanti Untuk Interior Untuk Interior Itu Nanti Dibagi Menjadi Dua Dibagi Menjadi Dua Dibagi Menjadi Dua Itu Nanti Ada Distance Vector Dan Ada Yang Namanya Link State Jadi Disini Adalah Distance Vector Itu Nanti Berkaitan Tentang Pemilihan Routing Tabelnya Ada Distance Vector Sampai Link State Distance Vector Berarti Nanti Penentuan Routing Tabel Terbaik Itu Berdasarkan Jaraknya Atau Hope Hope Berapa Banyak Misalkan Hope Yang Kecil Berarti Nanti Dia Sebagai Jalur Terbaik Hope Yang Dia Banyak Berarti Dia Kurang Dipercaya Seperti itu Kemudian Nanti Ada Link State Routing Protokol Itu Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Penentuan Routing Tabel Itu Berdasarkan Kualitas Dari Jalur Yang Dilewati Jadi Belum Tentu Nanti Ketika Anda Menggunakan Link State Protokol Itu Nanti Adalah Dia Melihatnya Kualitas Link Bukan Hope Jadi Kualitas Link Seperti Apa Yang Digunakan Sebagai Acuan Dari Menentukan Menentukan Routing Tabelnya Ataukah Menentukan Base Pad Kemudian Nanti Dari Distance Vector Itu Nanti Ada Dibagi Menjadi Dua Disini Ada Yang Yang Apa Namanya Yang Abu Yang Abu Sama Yang Ijo Yang Abu Disini Ada Rip Versi 1 Sama EJRP Ini Adalah Dia Nanti Dia Termasuk Dalam Kategori Distance Vector Tapi Dia Masuk Kedalam Kategori Routing Protokol Class Full Jadi Ini Ada Class Full Yang Hijo Ini Ada Classless Maksudnya Apa Class Full Itu Adalah Nanti Di Dalam Komunikasi Routing Protokol Ketika Dia Class Full Berarti Adalah Informasi Subnet Itu Tidak Di Informasikan Ke Router Router Yang Lain Jadi Ketika Ada Update Sebuah Routing Tabel Maka Dia Tidak Ikut Menyertakan Subnet Cuma Informasi Network Saja Jadi Nanti Kalau Ini Class Full Itu Tidak Bisa Digunakan Untuk Menerapkan Dynamic Routing Di Jaringan Yang Dia Menerapkan Subnetting Ataupun VLSM Jadi Hanya Digunakan Bisa Digunakan Untuk Jaringan Yang Dia Menggunakan IP Class Full Misalkan Kelas A Berarti 10 Berapa Kelas B Kelas C Dan Seterusnya Kemudian Kalau Yang Ijau Yang Ijau Yang Ini Yang Bawah Yang Bawah Ada Rip Versi 2 Dan EJRP Rip Versi 2 Dan EJRP Dia Masuk Kedalam Kategori Class Full Dia Masuk Kedalam Kategori Class Full Dia Masuk Kedalam Kategori Classless Kategori Classless Jadi Posisinya Adalah Rip Versi 2 Dan EJRP Itu Support Digunakan Untuk Jaringan Jaringan Yang Dia Menerapkan VLSM Atau Dia Menerapkan Subnetting Jadi Lebih Baik Mana Menggunakan Apakah Class Full Atau Classless Lebih Baik Menggunakan Yang Classless Classless Yang Ini Kemudian Disini Link State Yang Link State Jadi Tadi Ada Distant Vector Kemudian Ada Link State Link Berarti Berdasarkan Link Berdasarkan Kualitas Jalur Disini Dibagi Menjadi Dua Yaitu Adalah OSPF OSPF Dan IS OSPF Dan IS Itu Juga Dia Adalah Classless Jadi Dia Classless Tapi Disini Untuk Menentukan Base Path Routing Terbaik Itu Menggunakan Kualitas Link Yang Nanti Akan Dilewati Oke Kemudian Yang Yang Ini Dulu Untuk EJRP Dan EJRP Ini Adalah Properterinya Di Cisco Jadi Ini Adalah Properterinya Cisco Jadi Hanya Bisa Dikonfigurasi Di Perangkat Cisco Karena Ini Routing Table Yang Dikembangkan Oleh Cisco Kalau RIP Versi 1 Dan RIP Versi 2 Itu Adalah Dia Open Perpertery Jadi Mau Digunakan Di Cisco Boleh Mau Digunakan Di Linuk Boleh Mikrotik Boleh Juniper Boleh Dan Seterusnya Dia Bisa Komunikasi Antara Perangkat Yang Berbeda Oke Untuk Kemudian Disini Yang Link State Itu Nanti Ada OSP ISAS Dia Juga Open Ya Open Kemudian Untuk EJRP Untuk EJRP Untuk EJRP Atau Exterior Gateway Prototing Protokol Disini Nanti Dia Pakainya Ada Path Vector Path Vector Itu Hampir Sama Dengan Distant Vector Path Vector Hampir Sama Dengan Distant Vector Jadi Dia Berdasarkan Hope Con Disini Hanya Ada Satu Yaitu Ada BGP Border Gateway Protokol Disini Untuk Komunikasi Antar Provider Antar Provider Itu Pasti Menggunakan Routing Protokol BGP Jadi Misalkan Dari Telkom Untuk Komunikasi Kemana Pun Telkom Keluar Misalkan Telkom Ke Apa Namanya Telkom Ke Ke Indosat Ke Excel Atau Kemana Itu Adalah Ataukah Ke Mana Itu Nanti Menggunakan BGP Pasti Menggunakan GP Kalau Di Internal Menggunakan Yang Interior Ya Rip Versidual EGRP OSP SIS Kemudian Untuk Yang Distant Vector Itu Biasanya Scoopnya Lebih Kecil Jadi Untuk Jaringan Yang Agak Kecil Itu Lebih Baik Ataukah Apa Namanya Bisa Menerapkan Pakai RIP Atau EGRP Tapi Kalau Di Internal Yang Dia Jaringannya Besar Itu Nanti Lebih Baik Menggunakan Yang Link State Karena Nanti Perbedaannya Adalah Kalau Distant Vector Kebanyakan Adalah Biasakan RIP Itu Adalah Dia Priorit Update Jadi Setiap Berapa Detik Dia Update Routing Tabel Update Routing Tabel Dan Sosnya Kalau Yang Link State Itu Nanti Update Routing Tabel Sesuai Dengan Kebutuhan Jadi Ketika Ada Perubahan Di Topologi Network Itu Nanti Baru Ada Update Routing Tabel Jadi Tidak Berkala Jadi Sesuai Dengan Kebutuhan Itu Secara Umum Untuk Klasifikasi Apa Namanya Klasifikasi Tentang Routing Protokol Oke Antara Ini Tadi Internal Gateway Protokol Sama External Gateway Protokol Jadi IGP Sama EGP Routing Protokol Disini Kalau Internal Gateway Protokol Itu Nanti Dia Bisa Digunakan Di Internal As Jadi Misalkan Disini Ini Adalah Telkom Ini Indosat Ini Misalkan Provider E Provider Y Dan Seterusnya Di Dalamnya Disini Di Internal Provider Itu Bisa Menggunakan RIP Boleh EGRP Boleh OSPF Boleh Atau IS AS RIP Pasti Menggunakan RIP Versi Dual EGRP OSPF IS Jadi Bisa Menggunakan Ini Ataukah Kita Combine Ada yang RIP Ada Kombinasi Dengan OSPF Komunikasi Dengan OSPF Ataukah Pakai OSPF Semua Atau RIP Semua Terserah Kemudian Kalau Untuk Yang Eksterior Itu Intennya Ini Eksterior Jadi Jadi Eksterior Itu Adalah Digunakan Untuk Komunikasi Antar Provider Yang Berbeda Jadi Disini Telkom Pengen Komunikasi Ke Indosat Atau Ke Excel Berarti Dia Harus Menggunakan BGP Atau Eksterior Dia Harus Menggunakan BGP 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 Sepertinya Seperti Itu Oke Next Untuk Distant Vector Distant Vector Ini Bahasa Secara Umum Tentang Distant Vector Untuk Distant Vector Itu Disini Karakteristiknya Adalah Dia Nanti Ada Yang Namanya Identity Atau Identifikasi Tentang Con Apa Nama Cost Atau Hope Hope Jadi Ada Hope Con Jadi Nanti Ada Identity Tentang Distant Atau Jarak Atau Hope Con Kemudian Ada Vector Jadi Posisinya Ketika Dia Mau Menuju Ke Suatu Network Dia Itu Berapa Hope Dia Harus Lompat Berapa Kali Kemudian Arah Lompatannya Itu Kemana Itu Nanti Ada Yang Namanya Distant Vector Nanti Hope Hope Con Itu Bisa Berupa Interface Atau Untuk Destination Untuk IP Spesifik Hope Con Router Jadi Ke Router Dengan IPX Atau Ke Interface X Itu Bisa Oke Untuk Distant Vector Itu Nanti Kita Bisa Menggunakan RIP RIP Versi 2 EJRP Itu Adalah Punyanya Cisco Pasti Cisco EJRP Juga Sama Ada Dua Ini Kita Bisa Pake Ini Biasanya Yang Biasanya Digunakan Ada RIP Versi 2 Kalau Distant Vector Karena Adalah Dia Open Propertory Jadi Mau Menggunakan Perangkat Cisco Boleh Linux Boleh Mikrotik Boleh Dan Jadi Dia Bisa Combine Kalau Pakai JRP Berarti Harus Cisco Semua Oke Kemudian Untuk Linkstate Untuk Linkstate Linkstate Untuk Di Linkstate Disini Nanti Informasi Yang Ada Di Dalam Linkstate Itu Adalah Nanti Akan Terbentuk Yang Namanya Topology Map Di Dalam Jaringan Di Dalam Apa Namanya Implementasi Routing Table Linkstate Jadi Ada Topology Map Kemudian Dari Topology Map Itu Itu Akan Dibuat Lagi Yang Namanya Best Path Dari Setiap Network Yang Ada Jadi Ada Topology Map Kemudian Di Linkstate Itu Nanti Protokolnya Itu Tidak Menggunakan Priority Update Priority Update Jadi Tidak Setiap Berapa Menit Atau Tidak Berapa Detik Di Harus Kirim Informasi Routing Table Tetapi Nanti Update Itu Tergantung Dari Ada Perubahan Di Dalam Sebuah Topology Jadi Ketika Ada Perubahan Apa Namanya Ada Perubahan Topology Itu Baru Nanti Di Informasikan Keseluruh Apa Namanya Keseluruh Jaringan Yang Ada Di Linkstate Linkstate Untuk Linkstate Nanti Anda Bisa Pakai OSPF Atau IISIS Yang Sering Digunakan Diimplementasikan Adalah Menggunakan OSPF Next Oke Kemudian Kita Bahas Tentang Classful Routing Protocol Dan Classless Routing Protocol Jadi Posisinya Seperti Ini Classless Routing Protocol Adalah Nanti Ketika Pertukaran Informasi Informasi Routing Protokol Itu Nanti Disertakan Subnet Mas Di Dalam Informasi Routing Protokol Jadi Ketika Dia Classless Itu Adalah Dienformasikan Tentang Subnet Oh Dia Slash Berapa Subnet Perfix 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 Dengan Adanya Perfix Perfix Maka Si Router Bisa Menentukan Dia Network Berapa IP Berapa Sampai Berapa Kalau Classful Kalau Classful Ya Versi 1 EJRP Itu Ada Classful Disini Kalau Classful Dia Tidak Menyertakan Subnet Mas Information Jadi Tidak Dia Tidak Menyertakan Yang Namanya Subnet Mas Cuma Network Nya Saja Dikirim Ketika Network Saja Dikirim Dia Hanya Bisa Mengidentifikasi Dia Itu Kelas A 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 Seperti Itu Kemudian Kalau Classful Classful Ketika Anda Menggunakan RIP Versi 1 Kemudian EJRP Itu Nanti Tidak Bisa Digunakan Untuk Jaringan Yang Dia Menerapkan VLSM Atau Classless Interdomain Routing Atau Subnetting Dia Tidak Bisa Serapan Di Situ Kemudian Kalau Anda Classful Itu Nanti Akan Ada Problem Ketika Pengembangan Di Network Selanjutnya Seperti Itu Itu Adalah Classful Dan Classless Perbedaannya Kemudian Untuk Classless Routing Protocol Classless Routing Protocol Disini Nanti Kita Bisa Menggunakan RIP Versi 2 EJRP USPF ISIS Dimana Disini Nanti Routing Informasi Yang Routing Protokol Atau Routing Tabel Yang Di Informasikan Dari Router To Router Menyertakan Subnet Mask Kemudian Kemudian Ini Bisa Di Protokol Di Jaringan Yang Dia Menerapkan VLSM Variable Line Subnetting Ataupun Di CIDR Jadi 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 Kalau Untuk Menerapkan Routing Dynamic Lebih Baik Menggunakan Yang Dia Sudah Classless Ya Seperti Oke Secara Umum Seperti Ini Secara Umum Seperti Ini Di Disini Untuk Speed Convergen Atau Dia Kecepatan Untuk Mendapatkan Routing Protokol Reversi 1 Ini Adalah Perbandingan Antara Apa Namanya Antara Routing Protokol Satu Dengan Routing Protokol Yang Lain Ya Reversi 1 Reversi 2 EGRP Itu Lambat Jadi Jadi Ketika Disetup Jaringannya Itu Kemudian Routing Tabel Terbentuk Itu Reversi 1 Reversi 2 EGRP Respon Lambat Jadi Pembentukan Routing Tabel Lambat EGRP USPF ISS Itu Cepat Jadi Ketika Dibangun Diaktifkan Routing Protokol Routing Tabel Terbentuk Cepat Jadi Ketika Ada Perubahan Cepat Kemudian Untuk Untuk Penerapan Di Untuk Penerapan Di Jaringan Di Skala Jaringannya Seperti Apa Reversi 1 Reversi 2 EGRP Untuk Jaringan Kecil EGRP USPF ISS Itu Untuk Jaringan Besar Kemudian Support Dengan VLSM Atau Dia Class Full Atau Classless Reversi 1 Dia Classless Reversi 2 Dia Reversi 1 Class Full Reversi 2 Adalah Class Less EGRP Class Full EGRP USPF ISS Class Less Kemudian Resource Resource Disini Berkaitan Dengan Resource Yang Digunakan Oleh Si Router Jadi Bagaimana Router Itu Akan Bekerja Jadi Beban Yang Di Router Seperti Apa Reversi 1 Reversi 2 EGRP EGRP Dia Low Dan Medium Jadi Ketika Anda Menerapkan Ini Yang Bistand Vector Itu Penggunaan Resource Di Routernya Itu Kecil Tapi Ketika Anda Menggunakan Linkstate Dia Penggunaan Resourcenya Itu Cukup Besar Ya Cukup Besar Ya Karena Di Linkstate Itu Nanti Ada Ada Yang mana Topologi Map Ada Database Atau Database Map Tipologi Map Kemudian Ada Routing Tabel Jadi Sangat Komplek Kemudian Nanti Dalam Implementasi Reversi 1 Itu Sampai Ke EGRP Itu Simple EGRP OSPF IIS Itu Nanti Komplek Ketika Anda Membangun Jaringan Lebih Baik Saya Sarankan Adalah Menggunakan OSPF OSPF Dia Open Prototeri Nanti Ada Beberapa Fitur Di OSPF Yang Kita Bisa Agar Gimana Caranya Resource Itu Dilihat Terlalu Besar Jadi Nanti Kita Pecam Jadi Beberapa Area Area Yang Bisa Meminimalkan Penggunaan Resource Dari CPU Dari Router Kita Seperti Itu Jadi Secara Umum Tentang Routing Protokol Dynamic Routing Dynamic Routing Nanti Kita Bahas Satu Satu Tentang Reef Versi 2 Seperti Apa Konfigurasi Seperti Apa Baik Konfigurasi Di Cisco Maupun Konfigurasi Nanti Ketika Kita Konfigurasi Di Micro Routing Seperti Itu Untuk Hari Ini Terima Kasih Selamat Assalamualaikum Wabarakatuh